Harimau, atau yang dikenal dengan nama Pantera tegris, adalah spesies kucing terbesar yang masih hidup dari jenus Pantera. Harimau pertama kali dideskripsikan secara ilmiah pada tahun 1758 dan pernah tersebar luas dari kawasan Anatolia Timur di Barat hingga Lembah Sungai Amur di Timur. Harimau juga ditemukan di daerah selatan kaki pegunungan Himalaya hingga ke Bali di Kepulauan Sunda. Sejak awal abad ke-20, populasi harimau terus menurun hingga 93% dan hampir tidak ditemukan lagi di kawasan Asia Barat, Asia Tengah, serta di Pulau Jawa dan Bali. Saat ini, jangkauan harimau terfragmentasi membentang dari kawasan hutan beriklim sedang di Siberia hingga hutan subtropis dan tropis di Anak Benua India, Indochina, dan Sumatera. Keluarga besar dari harimau ini terdiri atas bermacam-macam jenis di seluruh dunia. Banyak orang yang menyukai hewan ini, meskipun secara sifat hewan ini tergolong buas. Walaupun begitu, penampilan hewan ini cukup gagah dan melambangkan kewibawaan yang alami seekor hewan penguasa. Seberapa banyak anggota keluarga harimau yang pernah diidentifikasi? Dan, jenis apakah yang paling terancam punah karena penampilan dan karismatiknya? Simak video ini. Harimau menempati puncak dari hewan pemangsa yang biasa memakan hewan umulata seperti rusa dan babi celeng. Harimau adalah hewan teritorial dan umumnya merupakan pemangsa soliter yang penyendiri. Tetapi, tetap memiliki sisi sosial. Mereka tetap tinggal di area-area yang saling berdekatan untuk mendukung kebutuhan makanan dan berkembang biak. Anak harimau tinggal bersama ibu mereka selama sekitar dua tahun. Kemudian akan hidup mandiri dan meninggalkan daerah jelajah ibu mereka untuk membangun rumah mereka sendiri. Dikutip dari Wikipedia Indonesia, harimau terdaftar sebagai spesies terancam punah di daftar merah IUCN. Pada tahun 2015, populasi harimau liar di seluruh dunia diperkirakan hanya tersisa 3062 hingga 3948 individu dewasa. Sebagian besar populasi harimau hidup di kantong-kantong kecil yang terisolir. India saat ini memiliki populasi harimau terbesar. Penyebab utama penurunan populasi harimau adalah pengurusakan habitat, fragmentasi habitat, dan perburuan liar. Harimau juga menjadi korban konflik manusia dan satwa liar, terutama di negara-negara dengan kepadatan populasi yang tinggi. Sobat, kita mungkin tidak akan tahu apakah populasi harimau ini akan tetap bisa bertahan dari kepunahan di tahun-tahun mendatang. Kondisi alamiah dan faktor manusia dapat mempercepat penurunan populasi harimau itu sendiri, pun dengan beberapa spesies-spesies tertentu yang sudah cukup langkah untuk ditemui. Agar kita lebih mengenal macam-macam jenis dari harimau itu sendiri, kami telah merangkumnya untuk sobat semua. 1. Harimau Siberia Bernama lain Pantera Tigris Altaika atau juga Harimau Amur, Harimau Siberia adalah subspesies harimau terbesar di dunia saat ini yang masih bertahan hidup. National Geographic menyebutkan bahwa panjang harimau yang satu ini bisa mencapai 3,2 meter dengan bobot hingga 300 kilogram. Mereka hidup di kawasan Siberia yang dingin di negara bagian Rusia. Selain itu, beberapa populasinya juga hidup di Tiongkok dan Korea Utara. 2. Harimau India Pantera Tigris-Tigris merupakan subspesies harimau yang berhabitat di negara bagian India. Mereka disebut juga harimau bengal. Menurut laman Tiger World, harimau India memiliki populasi terbesar di antara semua jenis harimau yang ada saat ini. Walaupun sebenarnya, jumlah ini pun terhitung sedikit, yaitu hanya sekitar 2.500 individu. Perburuan dan konflik dengan manusia jadi alas mereka terancam punah dan tergusur dari habitatnya. 3. Harimau China Selatan Harimau ini disebut juga harimau amoi atau Pantera Tigris amoyensis dan mereka adalah subspesies harimau terkecil kedua di dunia. Mereka adalah salah satu jenis ewan yang paling terancam punah di tahun-tahun mendatang. Sudah sekitar seperempat abad lamanya, mereka tidak lagi terlihat, kecuali di penangkaran dan kebun binatang. Itu membuat mereka mendapat status punah fungsional dan mungkin sudah benar-benar punah di alam bebas. 4. Harimau Indochina Harimau yang satu ini hidup di kawasan Asia Tenggara, kuatnya di Myanmar, Thailand, Lamboja, Laos, dan Vietnam. Bahkan mereka juga terdapat di kawasan Tiongkok Selatan. Habitat mereka yang luas membuat jumlah mereka sulit ditentukan secara pasti. Namun para ilmuwan memperkirakan jumlah harimau ini tinggal berkisar 1.200 ekor. Harimau ini biasa juga disebut pantera tigris orbeti. 5. Harimau Malaya Pantera tigris jaksoni memiliki habitat yang sangat terbatas, yaitu hanya di semenanjung Malaya dan bagian selatan Thailand. Mereka dulu dikelompokkan sebagai harimau Indochina, namun tes DNA pada 2004 menunjukkan bahwa mereka merupakan subspesis berbeda. Status mereka saat ini adalah terancam krisis untuk kegunaan spesisnya. 6. Harimau Sumatra Pantera tigris Sumaterai merupakan endemik di Pulau Sumatra, Indonesia. Mereka adalah subspesis terkecil di antara semua harimau dengan ukuran maksimal hanya 2,4 meter dengan berat 120 kg. Laman Life Science juga menyebut bahwa bulu mereka lebih gelap dibanding harimau lain, dan itu membantu mereka berkamuflase di hutan Sumatra dengan baik, sehingga sulit untuk diburu. Sampai saat ini, ada beberapa spesies harimau yang diketahui telah punah, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Keluarga harimau yang tercatat pernah hidup dan telah punah di Indonesia, seperti harimau Jawa dan harimau Bali, yang hidup di tahun 1940-an. Ada pun keluarga spesies harimau dari luar Indonesia dan telah punah, seperti harimau Kaspia yang terakhir hidup pada tahun 1970-an. Harimau ini berhabitat di wilayah Turki, Iran, Irak, dan pegunungan Kaukaku Selatan. Sampai disini dulu pembahasan dan ulasan kita tentang keluarga harimau di dunia. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sobat-sobat yang menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat dapat berbagi manfaat untuk sobat yang lain. Sampai berjumpa kembali di pembahasan satwa-satwa dunia selanjutnya. Salam, Lensa Bumi